Intro Shalom, selamat pagi untuk Bapak Ibu Jemaat Tuhan dimanapun berada di pagi ini kita bersyukur untuk kasih Tuhan yang terus kita rasakan sampai hari ini kita boleh menikmati hari baru anugerah Tuhan kita akan melakukan berbagai hal berbagai aktivitas kita hari ini namun sebelumnya itu mari kita luangkan waktu kita sejenak untuk bersekutu dengan Tuhan kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dari Masmur 115 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-18 mari kita siapkan bacaan kita Bapak Ibu dari Masmur 115 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-18 jika kita sudah menemukan bacaan kita mari kita minta tentunan roh kudus kita berdoa Ya Allah, Ya Tuhan kami kami sungguh bersyukur buat kasih-Mu, pemeliharaan-Mu yang terus kami rasakan dalam kehidupan ini kami bersyukur Tuhan Tuhan sudah menjaga kami dalam sepanjang peristirahatan kami Tuhan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat menikmati hari baru karunia Tuhan kami boleh menikmati hari ini itu semua karena anugerah Tuhan bagi kami semua sebelum kami melakukan aktivitas kami hari ini Tuhan kami mau merenungkan firman-Mu namun kami sadar kami terbatas dan karena itu Tuhan rapi kami dengan kuasa roh kudus-Mu biarlah firman-Mu yang kami renungkan hari ini boleh betul-betul kami pahami dengan baik bahkan terlebih kami boleh melakukannya dalam kehidupan ini terlebih menjadi pedoman kami dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami semua Ya Tuhan berfirmanlah kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Amin Masmur 115 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18 oleh lembaga Alkitab Indonesia diberi perikop nyanyian puji-pujian bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya biarlah Israel berkata bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya biarlah kaum Harun berkata bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku menolong aku Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsa Segala bangsa mengelilingi aku demi nama Tuhan Sesungguhnya aku pukul mereka mundur Mereka mengelilingi aku Ia mengelilingi aku demi nama Tuhan Sesungguhnya aku pukul mereka mundur Mereka mengelilingi aku seperti lebah Mereka menyala-nyala seperti api duri Demi nama Tuhan sesungguhnya aku pukul mereka mundur Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh Tetapi Tuhan menolong aku Tuhan itu kekuatanku dan masmurku Ia telah menjadi keselamatanku Suara surak-surai dan kemenangan dikema orang-orang benar Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan Aku tidak akan mati tetapi hidup Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan Tuhan telah menghajar aku dengan keras Tetapi ia tidak menyerahkan aku kepada maut Amin firman Tuhan Bapak Ibu, Jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan Dari bacaan kita hari ini Masmur 115 ayat 1-18 Oleh renungan harian Toraja Diberi tema Jangan membuat bagimu patung Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Jelas di dalam kesepuluh firman mengatakan bahwa Jangan ada ala lain di hadapanku Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun Yang ada di langit di atas Atau yang ada di bumi di bawah Atau yang ada di dalam air di bawah bumi Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya Artinya apa Bapak Ibu? Ini mau mengatakan kepada kita bahwa Allah kita Allah yang esa Allah yang empunya kehidupan kita Ia tidak mau diduakan Allah melarang untuk membuat patung Apalagi menyembah dan menyatakan persembahan kepadanya Karena dengan demikian Kita sama saja menyembah berhala Ya menyembah berhala Lalu pertanyaannya Apa yang dimaksud dengan berhala? Berhala itu ketika kita menuhankan benda Menuhankan batu, pohon, bahkan harta Dan berbagai hal-hal duniawi yang lain Demikian halnya dengan dunia sekarang ini Karena sudah semakin modern Dunia semakin berkembang Pengetahuan dan kepandayan Orang-orang yang dimiliki oleh orang-orang semakin meningkat Maka semakin berlipat gandalah juga harta dan kekayaan Dan itu kadang yang membuat orang untuk berlomba-lomba Membuat orang antusias bagaimana caranya Supaya mereka bisa mendapatkan itu semua Mengumpulkan harta kekayaan Bahkan terkadang itu yang kadang membuat orang melupakan Tuhan Kita terlalu sibuk dan fokus terhadap hal-hal duniawi Dan kita lupa akan persekutuan kita dengan Tuhan Ya ini realita Bapak Ibu yang terjadi dalam kehidupan kita Terkadang kita lebih mementingkan pekerjaan kita Dibanding meluangkan waktu sejenak untuk bersekutu dengan Tuhan Bahkan yang lebih menyedihkan lagi Ketika banyak hubungan dalam keluarga Hubungan dalam masyarakat Hubungan kita dengan sesama yang retak Hanya karena kita mengutamakan kepentingan pribadi kita Tidak ada lagi keharmonisan Akibat kita memperbutkan harta kekayaan Bahkan hal-hal duniawi Yang sebenarnya itu sifatnya hanyalah sementara Nah Bapak Ibu Jemaat Tuhan Dimanapun berada pagi ini Melalui rendungan kita hari ini Firman Tuhan mau menyapa kita Mengingatkan kita Bahwa sebagai orang beriman Tuhan mengharapkan kita hidup kudus Hidup kudus yang dinyatakan dalam kesetiaan kita Menyembah kepadanya Di dalam kejadian 35 ayat 2 Disana dikatakan Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu Tahirkanlah dirimu Dan tukarlah pakaian Artinya bahwa Menyembah kepada berhala Merupakan perbuatan yang dibenci oleh Tuhan Dan ingat Bapak Ibu Ada konsekuensi yang akan kita terima Ketika kita tidak setia kepadanya Seperti orang-orang Israel Yang menduakan Tuhan Tidak setia kepada Tuhan Mereka harus menderita dalam pembuangan Dan oleh karena itu Hendaknya kita Sebagai orang beriman Sebagai orang yang percaya Menjaga hidup kita Menjaga hidup kita Dari penyembahan berhala Dan semua jenis berhala-berhala Yang sering kita Tuhankan Harta kekayaan Dan berbagai hal duniawi lainnya Mari kita menyatakan hidup yang kudus Dengan tetap setia Menyembah kepada Allah kita Roh kudus yang akan menolong kita Menuntun kita Dalam menjalani kehidupan ini Terlebih dalam melakukan setiap firman yang sudah kita dengarkan Amin Mari Kita berdoa Sungguh kami bersyukur Tuhan Waktu yang Tuhan berikan Untuk sejenak kami Boleh bersekutu Boleh merenungkan firmanmu di pagi ini Kami bersyukur Tuhan Bahwa firmanmu hari ini Boleh menyapa kami Bahwa sebagai orang yang beriman Mestinya Kami menyatakan kesetiaan kami Dengan terus setia menyembah kepada mu Tuhan yang akan menguatkan kami Roh kudus Tuhan yang akan memampukan kami Untuk melakukan setiap firman Yang sudah kami dengarkan Terlebih Kami boleh menampakkan dalam kehidupan sehari-hari Dimanapun kami berada Bagaimana Identitas menjadi orang Kristen Ya Allah Hari ini Kami akan melakukan berbagai aktivitas kami Namun kami sungguh Menyadari bahwa Tanpa Tuhan Kami bukanlah siapa-siapa Dan karena itu Tuhan Kami percayakan hidup dan kehidupan kami hari ini Setiap pekerjaan yang akan kami lakukan Tuhan yang menolong kami Ini doa kami Tuhan Di dalam Kristus Yesus kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!